Nah, what's our topic today ya? Apa topik kita hari ini? Topik kita adalah The children ride in the school ya Jadi topik kita hari ini adalah Keanak di sekolah ya What should you do? Don't forget to watch My Ling ya Jangan lupa ditonton videonya Who already watched? Siapa yang sudah nonton ini? Insya Allah Miss Insya Allah Miss Ya, good job ya Semuanya Ya, good job for my students Already watch my video And I wanna say thank you Oke, nah Today Miss Irna will explain about The children ride in the school ya Jadi hari ini Miss Irna akan menjelaskan tentang Hak anak di rumah Now please open your book page 45 until 47 Buka bukunya halaman We're ready Miss 47 Ya Nah, don't forget to do your daily test ya PPKN daily test Hari ini ada PPKN daily test ya nak By click this google form link ya Jadi click ini ya nak linknya Halaman berapa just now? Oke, halaman 45 sampai 47 ya Nah, I want to remind you again If today you have PPKN daily test Hari ini ada daily test PPKN ya Just click this link And then when you deadline For Apollo class on Friday tomorrow ya Untuk Apollo class itu di hari Jumat 20 November 2020 ya nak Oke, now you only have one time to submit Hanya satu kali submitnya ya For example you want to Two times submit Dua kali submit The first submit you get A 90 And the second you get 100 Oke Miss Irna will take Your first submit Jadi yang pertama sekali Miss Irna akan ambil nilainya Yang kedua Miss tidak mau ambil Ya, so you should do your daily test Be carefully and don't forget Don't open the book ya You may not open the book Gak boleh buka buku Karena ini adalah penilaian harian Oke kids Ya, ini dia halaman 45, 45, 46, and 47 Ya, jadi ini topiknya adalah The children right in the school Ha, anak di sekolah Apa saja Ya, yang pertama adalah Get the knowledge ya Memperoleh ilmu pengetahuan Oke, apa tujuan anak-anak Di datang ke sekolah Untuk memperoleh ilmu Miss Yes, get the knowledge ya Memperoleh atau mendapatkan ilmu Miss Ya, jadi itulah tujuan anak-anak Come to school ya And then you can play with your friends ya Jadi hak anak di sekolah adalah Bermain bersama temannya And then tell your opinion Menyampaikan pendapat Get the result ya Mendapatkan hasil dari belajar And then you can use all facilities in the school Kalian bisa menggunakan semua fasilitas sekolah Ya, oke Nah ini yang sudah Miss rangkum dari bukunya Ya, jadi setiap Setiap topik yang Miss Irna berikan Ke anak-anak Miss itu adalah rangkuman dari Buku pelajaran PTKN kita ya Dan dari buku IPS kita juga Jadi semua Miss-nya rangkum Oke, nah hak anak di sekolah Yang pertama tadi apa nak? Get the knowledge Get the knowledge Memperoleh ilmu pengetahuan Setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran di sekolah ya Ya, karena come to school ya Your purpose to come to school is ya To get the knowledge From your teacher From your friends And from everywhere ya Jadi tujuan kalian itu Datang ke sekolah Yaitu memperoleh ilmu pengetahuan Baik itu dari gurunya Baik itu dari teman ya Kadang teman-teman kita mau membagikan ilmu Yang sudah mereka dapatkan ya kan Nah, jadi ilmu yang didapatkan itu Bisa dari pelajaran di sekolah Bisa dari gurunya Kemudian bisa juga dari teman-teman Dalam pelajaran yang diajarkan oleh guru Siswa memperoleh ilmu pengetahuan Ya, oke nah Kenapa Miss? Coba Miss tanya I want to ask my students ya Si Irene Ya, Irene Oke, Irene Where are you, Irene? And you, nak? Yes, Miss Bring my water ya Oke, Irene What's your dream, nak? Apa cita-cita, Irene? I want to be artist You want to be an artist Ya Artis itu artinya Bahasa itu seniman You want to be an artist Mau jadi seniman, kakak Mau jadi Seorang musisi musik Atau seorang pelukis Artis itu seniman Artis Nyanyi, Miss Oh, singer Ya Kalau penyanyi itu singer Oke Kalau Artis wanita Yang kita sebut artis wanita Itu aktris Ya In bahasa In English Aktris Oke Si Bella want to be A singer Mau jadi penyanyi Coba si Vito What's your dream, Vito? Vito What's your dream, nak? Ya, Vito Admit, Vito 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 Yuk Ini Vito Why you don't want to unmute Can you hear me, Zirna? Ya, Vito Any trouble? Ada masalah, nak? Oke, Vito What's your dream? Apa cita-cita Vito, nak? Cita-cita Vito Apa? You don't want to be anything? Gak mau jadi apa-apa, nak? Oke Oke, coba dulu sih Ya Si Dita dulu yuk Dita What's your dream, Dita? Dita Dita-cita-citanya jadi apa, nak? Unmute, please Jadi dokter Oh, want to be a dokter ya Mau jadi dokter Oke I want to remind my students ya Setiap teacher punya tracking form If your teacher call your name And you don't want to answer your teacher Ya, sometimes you're like this Miss I can't hear you Like that Padahal kalian bisa dengar miss-nya Ya Semua guru itu ada tracking form Nanti akan dicatat nama kalian Kalau sudah sampai beberapa kali Nanti akan dipanggil orang tuanya Do you want like that? Mau seperti itu, nak? Ya Kalau gurunya You answer directly Jangan pura-pura tidak dengar Pura-pura sinyalnya tidak baik Your teacher know about that ya Gurunya tahu itu semua Ya Oke kids Paham ya Please respect each other Oke Ya, jadi tadi sih Dita mau jadi dokter Coba si Nia What's your dream, Nia? Mau jadi apa, Nia? Wants to be a teacher Oke Mau jadi guru ya Menggantikan Miss Irna Nanti duduk di Delta Club Oke Ya Coba si Michelle What's your dream, Michelle? To be a scientist And a ballerina, Miss Oke ya Si Michelle mau jadi scientist And ballerina ya Jadi scientist-nya bisa ballet Kalau lagi Tidak bekerja menjadi scientist Ya, weekend-nya ballerina Ya, Michelle Oke, like that Oke Ya, whatever you want to become For future ya Apapun ya Keinginan kalian mau jadi apapun kalian Bekalnya itu adalah sekarang ya Itu get the knowledge Memperoleh ilmu pengetahuan Ya How to get the knowledge ya Bagaimana mendapatkan pengetahuan itu Miss Rajin-rajinlah belajar Karena memperoleh ilmu pengetahuan Adalah hak kalian Ya Jadi hak kalian itu nak Hak anak-anak itu bukan hanya mendapatkan nilai Tetapi memperoleh ilmu pengetahuan Merupakan hak kalian Jadi Jangan sia-siakan Ketika When your teacher Ya When your teacher explain the topic Be focused And then You can get the knowledge from anywhere Dari mana pun bisa didapat ilmunya Ya Jadi kalau semakin dekat dengan gurunya Semakin banyak ilmu pengetahuan yang bisa diperoleh Yang bisa diperoleh Ya kids Jadi fokuslah dalam belajar Karena sayang Kalau tidak fokus Nanti tidak paham Ya kalau sudah tidak paham Pasti akan Biasanya topik yang saat ini Akan berlanjut ke topik untuk minggu depan Kalau saat ini tidak paham Otomatis ya minggu depannya juga Enggak paham Enggak paham Will not understand Oke Ya Nah next Ya Play with your friends Bermain bersama teman Ya Bermain bersama teman Itu adalah hak kalian Jadi When you come to school Ketika anak-anak datang ke sekolah You can play with your friends But you have time Ya to play with your friends Ada waktunya untuk bisa bermain sama teman Kapan waktunya nak? When you can play with your friends Kapan bisa bermain dengan temannya? Ketika jam istirahat Ketika jam istirahat Dan ketika sore Ketika kecil Miss Suara Miss Kecil Oke Suara Miss Kecil Can you hear my voice, kid? Love you, Kecil Yes Miss Ya Sudah Sudah jelas? Sudah Ya Jadi Anak-anaknya memiliki waktu Untuk bermain itu Ketika jam istirahat Bukan pada saat belajar Ya Oke next Tell your opinion Menyampaikan pendapat Ya Oke Nah Seperti Siswa-siswa yang ada di ID school Ya Semua diberikan Kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya Coba Ketika Zoom meeting Ya When your teacher asks you To give your opinion Ya Jadi ketika Zoom meeting misalnya Gurunya menyuruh Anak-anak Ya Bonateo What you doing? Bonateo Later Bonateo Ya Jangan pas jam istirahat Lana Jangan pas jam Zoom meeting ya Bona Nanti Later Oke Tell the opinion Menyampaikan pendapat Ya Misal Ketika guru bertanya Nah When you say something Ketika kalian mengatakan jawaban kalian Ya Nah itu merupakan salah satu contoh Menyampaikan pendapat Atau Ya Ketika Miss Irna sedang menerangkan Menerangkan hak anak di sekolah Ya Ini kan hanya lima yang disampaikan ke anak-anak Ya Mungkin anak-anaknya ada tahu lagi ya kan Sampai sepuluh Miss I know ya Until ten Sampai sepuluh Saya tahu apa Anak-anak di sekolah Miss Iya You can share your opinion You can share your knowledge to your friends Bisa anak-anaknya sampaikan kepada teman-temannya Tentang pengetahuan yang diperoleh Iya Seperti itu ya Jadi siswa juga berhak menyampaikan pendapat Ketika belajar ya nak Misalnya Saat berdiskusi Kamu berhak menyampaikan pendapat dan saran Oke Nah yang sekarang Number four Ya Get the result Menyampaikan hasil nilai belajar Ya As the students Ya That join The learning Ya Mendapatkan haknya Untuk bisa Mendapatkan hasil belajar Jadi setiap orang yang mengikuti proses belajar itu Berhak untuk mendapatkan hasil belajarnya Ya Nah bagaimana Miss Kan semua orang bisa dapat hasil belajar Ya bagaimana Kalau if your teacher give your assignment Ya Kalau gurunya memberikan pelajaran Ya Memberikan tugas-tugas Directly collect Collect directly ya Kumpul segera ya Jangan sampai gurunya Oke Bonateo Where your homework Mana PRnya Mana PRnya Harus ditagi-tagi dulu sama gurunya Baru mau dikerjakan Itu pun kalau dikerjakan Ya Setelah itu Kalau tidak dikerjakan Nanti gurunya tidak memberikan nilai di rapor Nanti ditanya sama Missnya Miss Kenapa nilai saya 0 Padahal Dia tidak mau mengerjakan tugas Ya bagaimana gurunya memberikan tugas Ya Oke Nah kalau mau mendapatkan nilai yang baik Kerjakanlah tugasnya sebaik mungkin Do your best Lakukan yang terbaik So you can get your best Ya Can you hear my voice? Yes Miss Can me Can ya Oke Miss Like this Can you hear my voice? Yes Miss Sudah ya But more again Semua lagi Yes Miss No Miss No 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 God please no Oke ya I'm so sorry You cannot See my beautiful face Oke thank you I'm sorry You like this ya Oke ya Nah sekarang Kamu menggunakan fasilitas sekolah Coba dulu si Patir Patir Coba mention ya All the facilities in the school that you can use Coba sebutkan apa saja fasilitas sekolah yang bisa kamu gunakan Patir Misalnya kursi Fasilitas itu Fasilitas itu segala sesuatu yang disediakan oleh sekolah yang bisa kalian gunakan Kursi Terus Kamar mandi Dan Perpustakaan Yes Ya Classroom Classroom Library And then C Table Air conditioner And many more Masih banyak lagi ya Yang bisa kalian gunakan Ketika kalian di sekolah Classroom also Your The facilities in the school Ya Jadi Classroom Kelas ruang kelas juga merupakan fasilitas sekolah Ya Itu bisa anak-anak pakai Ya Untuk Permuda Kegiatan Belajar Dan Mengajar di sekolah Ya nak But You have the obligation Ya Beside of You can Get your right From the facilities in the school Ya Selain kalian bisa mendapatkan Hak kalian menggunakan fasilitas sekolah Kalian juga memiliki Kewajiban You also have your obligation What is that miss? Apa itu miss? Ya Keep all the facilities in the school Jagalah semua fasilitas sekolah Misal ya Kursi dan mejanya harus dijaga Ya Jangan dicoret-coret Karena for example Ya Now you are in Apollo Class right Kalian saat ini di Apollo Class Ya kan Nah Nanti naik kelas Misalnya naik kelas Pindah si Pindah si Fatir kelasnya Di kelas 4 Otomatis Kursi yang ada di kelas 3 Bakalan dipakai kan Oleh adik-adik kalian Ya kan Nah Nah kalau sudah dicoret-coret Sudah rusak Kan kasihan adik-adiknya Tidak bisa memakai yang lebih baik Ya kan So you have to be responsible To keep All the stuff in the school Jadi harus bertanggung jawab Memakai semua fasilitas Di sekolah Ya Semua orang berhak menjaga Semua fasilitas sekolah Selain bisa menggunakan Kita juga harus menjaga Nah Ada lagi Buku di perpustakaan Siapa yang pernah lihat Buku di perpustakaan Sudah koyak Fatir Miss Iya Bona 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 Iya good job Ya Itu merupakan Tindakan yang tidak bertanggung jawab Kita tidak tahu Siapa yang membuat rusak Karena buku di perpustakaan Adalah kebutuhan kelompok Ya All students can read that book Right Semua siswa bisa membaca bukunya Ya And then you should keep the book Kalian juga harus menjaga bukunya Jangan taunya membaca Setelah itu dirusak bukunya Ya Harus dijaga Sama-sama menjaga Ya nak Oke kids Until you have any questions No me Paham ya Understand ya About Apa topik Today Okay Now you can see My beautiful face Again ya Oke Iya Can you hear my voice Clearly like this Yes ma'am Yes Fine Oke Enak Thank you for today Ya Don't forget to do your daily test After this session Jangan lupa dikerjakan testnya ya nak Daily testnya Oke Before we leave this session Please Smile Oke kids Enough for today Peace tadi Bye-bye See ya Bye-bye Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Terima kasih.